Intro Sebuah kapal tanpa nama yang mengangkut 12 penumpang dari desa Kojadoi kecepatan Alok Timur Kabupaten Sikah mengalami mati mesin. Kapal itu mati mesin di sekitar perairan Laut Flores antara Pulau Sukun dan Pulau Pemana Kabupaten Sikah selasa 18 April 2023. Kapal yang berwarna hijau tersebut dilaporkan berangkat dari Kojadoi menuju Pulau Sukun sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan mengangkut 12 penumpang asal desa Kojadoi yang melakukan mudik lebaran ke Pulau Sukun. Setibanya di pertengahan antara Pulau Pemana dan Pulau Sukun sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah kapal tersebut mengalami kerusakan mesin pada bagian payung klep patah sehingga kapal tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kantor pencarian dan pertolongan Momereh yang mendapat informasi atas kejadian tersebut langsung berkoordinasi dengan potensi SAR seperti Lanal Maubereh, KSOP, Polaroid Momereh, KP3L Maubereh kuda melakukan operasi SAR evakuasi terhadap 12 penumpang tersebut. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah diberangkatkan tim rescue dari KANSAR Maubereh berjumlah 4 orang menuju lokasi kejadian dengan menggunakan rescue boat 212 milik KANSAR Maubereh. Sebelumnya kapal yang mengangkut 12 penumpang itu mengalami mati mesin di Laut Flores, tepatnya di belakang Pulau Pemana, Kabupaten Sika pada selasa 18 April 2023. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.